Maka mahar tersebut boleh wanita tersebut ketika menerima dia kasihkan semua boleh Tetapi abdulillahnya tidak dikasihkan semua Sungguhnya Rasulullah SAW beliau memerdekakan Sofiyah Dan menjadikan pembebasannya dari perbudakan sebagai mahar Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Hadis ini hadis yang sahih Karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Hadis ini berbicara tentang masalah bahwasannya Nabi SAW menjadikan mahar beliau untuk menikahi Sofiyah Dengan cara Sofiyah itu dibebaskan dari perbudakannya Karena kita tahu bahwasannya Sofiyah ini anak dari bangsawan orang Yahudi Dan anak orang tokoh, orang Yahudi Ketika Nabi SAW terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan suku-suku Yahudi Yang menjadi tawanan saat itu adalah Sofiyah Yang menjadi tawanan pada saat itu Sofiyah dan bapaknya Dan Nabi SAW membebaskan Sofiyah Dan dijadikan maharnya adalah pembebasan Sofiyah tersebut Di sini para ulama ingin menjelaskan bahwasannya Nabi SAW ketika menikahi Sofiyah mengadakan namanya mahar Maka mahar itu apa? Maka mahar itu adalah Harta Yang diserahkan Kepada wanita Oleh seorang laki-laki Dalam rangka Untuk menghalalkannya Dalam rangka untuk Menghalalkan Menghalalkannya Maka Kata mahar ini Kalau kita lihat Di Al-Quran Ada pun di hadis-hadis Nabi SAW banyak Kadang-kadang Allah SWT mengatakan mahar itu dengan istilah As-sodaq Kadang-kadang dikatakan oleh Allah Mahar itu dengan istilah Al-Ajar Kadang-kadang disebutkan juga di dalam Al-Quran Istilah mahar itu dengan Al-Faribah Dan di dalam sunnah Di dalam hadis Nabi SAW Kadang-kadang disebut dengan istilah mahar Taib Apa hukum mahar ini? Di dalam pernikahan Hukum mahar ini Di dalam pernikahan Hukumnya wajib Maka tidak boleh Seseorang ketika menikah Tidak ada mahar Taib Ustaz Kalau seandainya Sang Calon istri Ridha Tidak dikasih mahar Karena datang ini Masya Allah Seorang Ustaz Atau seorang Jamaah kajian yang luar biasa Misalnya Dan Mertuanya tahu Ini anak ini Masya Allah Terus di sop awal Sering nyatat kajian Ini pemuda yang luar biasa Terus dia tidak punya uang Tidak punya uang Kemudian Kemudian Kata Mertuanya Calon mertuanya Dan istrinya Kata papa Bahaya Kedusa Pakai mahar Kata papa Ini datang Wadah kita Jadi Syukur Banar Misalnya Apa hukumnya Seseorang Meridokan Tidak ada mahar Di dalam pernikahannya Maka jawabannya Tidak boleh Walaupun Sang Mertua Tidak mau meminta mahar Terus dibayar mahar Maka mahar itu Harus ada Di dalam pernikahan Makakah Apalagi Bersyarat Ya maka Harus ada Di dalam pernikahan Tapi ustad Kalau seandainya Terjadi pernikahan Tanpa mahar Apa hukumnya Sah tidak nikah tersebut Bahari kita akan tahu Bahwasannya Mahar itu wajib Jadi Kira bahari itu Bahwasannya Kalau kita reza Ya sudah Karena ada mahar Apa hukumnya Kalau seandainya Terjadi pernikahan Tidak ada mahar Antara pasangan tersebut Maka Yang roji Di kalangan pendapat Para ulama Pernikahannya sah Tetapi Wajib Setelah itu Memberikan mahar Pernikahannya sah Tapi wajib Dia memberikan mahar Maharan Seperti apa ustad Maka maharnya Ya ditaksir Dengan mahar Nanti kita akan jelaskan Maharmisel Ya Maka dilihat Ya biasanya Keumuman Saudari-saudarinya Nikahnya berapa Maka diberikan Semacam itu Kalau setelah Diberikan mahar Sang wanita tersebut Dia mengembalikan Kepada Suaminya Maka tidak ada masalah Yang penting Sang wanita tersebut Menerima mahar Setelah itu Inya Bariakan Lawan suaminya Ya kata bapak Aku kembalikan lagi Lawan ikat Maka ini tidak ada masalah Tetapi harus diadakan mahar Mahar tersebut Mungkin Ada diantara kita Bertanya Ustaz Nabi kan pernah nikah Ditawari nikah Tanpa mahar Ada seorang Wanita Saudara Wanita hitam Ya Atau seorang wanita Dia menawarkan dirinya Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ya Dia menawarkan dirinya Untuk dinikahi Kemudian Tanpa adanya mahar Dia kata Dia nikahi oleh Rasulullah Tanpa adanya mahar Sebagian orang Berdalil dengan Peristiwa ini Bahwasannya Mahar itu Boleh tidak Tidak ada Dalilnya apa Nabi SAW Ketika ditawari oleh Seorang wanita Untuk dia minta Dinikahi oleh Rasulullah Tanpa ada mahar Maka jawabannya adalah Ini Kekhususan bagi Nabi Tidak bisa Dikiaskan Kepada yang lain Yang lainnya Makanya Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun seorang wanita Mu'minah Yang memberikan jiwanya Kepada Nabi SAW Dan jika Nabi SAW Ingin menikahinya Khalis tanlaka Maka ini Khususan bagi Nabi SAW Bukan untuk Semua kaum mu'mini Maka ini Khususan bagi Rasulullah SAW Maka ada pun Di luar Rasulullah SAW Maka dia harus Mendatangkan mahar Taib Ustaz Siapa yang menentukan Mahar ini Para ulama Mengatakan bahwasannya Yang menentukan Mahar ini Adalah Dua orang Pertama Ayahnya Ayahnya sang wanita Yang kedua Adalah Wanita itu sendiri Tetapi Kebanyakan diantara kita Ibunya yang bermain Ketika Abahnya 10 juta jen Wah kedikitan Ibunya Kawan apa nih Tok Tetapi Sebetulnya Yang menentukan Mahar itu Adalah Seorang ayah Dan wanita itu sendiri Taib Kalau berselisih Antara ayah Dan wanita Kebetulan Yang dinikahi ini Perempuannya Anaknya Suka duit Abahnya Tawaduh Sudah tuha Ya abahnya 15 juta Ya anaknya Kada bahaya Kan maulun 25 juta Ya Terus Perkataan siapa Yang diambil Ya Maka dua orang Ini yang menentukan Mahar Wanita Dan Sang ayah Maka perkat Yang diambil Ada Dilihat Maharnya Wanita Yang di dekatnya Jika terjadi Persisihan Karena mau mengalah Satu sama yang lain Ya Maka dilihat Ya mahar Wanita Yang di dekat Didekatnya Berapa Biasanya Menikah Maka Maka jika terjadi Tidak Temu Maka Dilihat Wanita Yang di dekatnya Berapa Biasanya Menikah Maka itulah Ditentukan Mahar Mahar tersebut Tayyip Ustadz Apakah Baik Seorang Wanita Ketika Dia Meminta Mahar Kemudian Mahar itu Dikembalikan Lagi Kepada Sang Suami Contoh Misalnya Melihat Suaminya Kada Berduit Misalnya Akhirnya Dia Minta Mahar Sedikit Kemudian Setelah Diterima Maharnya Kemudian Dia Kembalikan Lagi Apakah Bagus Semacam Itu Apakah Tidak Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Abdalnya Seorang Wanita Ketika Dia Mendapat Mahar Maka Abdalnya Jangan Dikasihkan Semuanya Kepada Suaminya Jangan Dikasihkan Semuanya Kepada Suaminya Kasihkan Sedikit Saya Kenapa Karena Itu Pegangan Bagi Wanita Tersebut Ketika Terjadi Apa-apa Dia Dengan Dengan Suaminya Makanya Allah Katakan Kata Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Wanita Tersebut Maharin Kemudian Jika Kalian Para Wanita Ridha Untuk Memberikan Maka Berikan Kata Allah Say'an Say'an Itu Sedikit Allah Tidak Menyuang Asih Banyak Jika Wanita Tersebut Ingin Dia Mengasih Membantu Suaminya Kasihkan Sedikit Apakah Kata Boleh Mengasihkan Maharin Semuanya Dikembalikan Lagi Semuanya Boleh Tapi Kita Beri Cara Yang Lebih Abdal Maka Di Dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Memerintahkan Semuanya Dikasihkan Kalau Seandainya Mau Dikasih Kasihkan Kenapa Karena Dengan Di antara Fa'idah Yang disebutkan Oleh Ahlul Alam Dalam Ayat Ini Bahwasanya Ketika Wanita Itu Dikasih Mahar Maka Wanita Tersebut Akan Dijaga Oleh Suaminya Karena Suaminya Berjuang Keras Untuk Mengumpulkan Mahar Sehingga Dia Akan Perhatian Betul Terhadap Istri Istrinya Jangan Sampai Terjadi Perceraian Di Dalam Rumah Kalau Bercerai Ini Rugi Banyak Keluar Tetapi Ketika Mahar Tersebut Dikasihkan Dikembalikan Bisa jadi Sang suami Tersebut Dia Melalaikan Hak-hak Istrinya Dia Melalaikan Dia Karena Dia Mendapatkan Tersebut Tidak Dengan Har Tidak Dengan Harta Saya Bukan Mengajari Ibu-ibu Untuk Melarangkan Mahar Kada Tapi Ulu Ingin Menjelaskan Mahar Itu Harus Ada Ketika Mahar Itu Ada Kalau Kita Kasian Pada Pasangan Kita Maka Boleh Dikasihkan Semu Ini Mungkin Sebagian Ikhwah Ustaz Tidak ada Berpihak Luan Kita Maka Mahar Tersebut Boleh Wanita Tersebut Ketika Menerima Dia Kasihkan Semua Boleh Tetapi Abda'lnya Tidak Dikasihkan Semua Makanya Allah Katakan Disini Sesuai Sesuatu Itu Sesuatu Yang Sedikit Kemudian Mahar Itu Apakah Harus Disebutkan Di dalam Pernikahan Apakah Seseorang Ketika Di dalam Pernikahan Dia harus Menyebutkan Maharnya Maka Sunnahnya Mahal tersebut Disebutkan Di dalam Di dalam Pernikahan Maka Sunnah Seseorang Menyebutkan Mahal itu Di dalam Pernikahan Sebagaimana Allah Katakan Maka 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 Jika Kalian Menolak Wanita Yang Kalian Tidak Sentuh Kalian Tidak Memberikannya Mahal Akhir Ini Secara Maka Dari Ayat Ini Bahwasanya Mahal itu Hendaknya Disebutkan Di dalam Pernikahan Tetapi Kalau Seandainya Di dalam Pernikahan Tidak Disebutkan Maka Tidak Mengapa Yang penting Ada Kesepakatan Antara Calon Mertua Dengan Laki-laki Ada Kesepakatan Walaupun Tidak Disebutkan Di dalam Akad Akad Nikah Kenapa Bisa jadi Orang kadang-kadang Tidak menyebutkan Itu Kelupaan Bisa jadi Mahalnya Kepanjangan Mau Mahapal Akhirnya Dia tidak menyebutkan Maka tidak ada masalah Tetapi Harus ada Kesepah Kesepakatan Ustaz Yang ada Biasanya Orang Maharnya Disebutkan Di dalam Akad nikah Misalnya Maharnya Uang 100 ribu Di belakang Kesepakatan 20 juta Misalnya Disebutkan Di dalam Akad nikah Berapa 100 ribu Ini yang mana Ulun bayar 100 ribu Ke 20 juta Dan ini Mungkin bisa terjadi Kadang-kadang Sepakatan Berapa Maharnya Maharnya 50 juta Nampir di akad 100 ribu Sebutakan Apa hukumnya Semacam ini Yang mana Dibayar oleh suami Yang disebutkankah Apakah yang Sepakat Di belakang layar Maka Jawabannya Para ulama Mengatakan Kalau seandainya Tidak ada Saksi Ketika Terjadi Kesepakatan Dalam Penentuan Mahar Tersebut Maka Yang disebutkan Di dalam Akad Itulah Yang jadi Patokan Maka Kalau tidak Hampir Ittifak Fukaha Menjelaskan Demikian Bahwasanya Kalau Seandainya Ketika Terjadi Kesepakatan Tersebut Tidak ada Yang menyaksikannya Antara Dia dengan Ayah Wanita Ini saja Dan Tidak ada Yang menyaksikannya Maka Yang jadi Patokan Adalah Sesuatu Yang disebutkan Karena Kesepakatan Tersebut Tidak bisa Menjadi Keharusan Ketika Sudah Disebutkan Di dalam Akad Maka Kalau seandainya Disebutkan Akadnya Maharnya Sedikit Ternyata Kesepakatannya Banyak Makanya Diuntungkan Laki-laki Atau Sebaliknya Disebutkan Maharnya Tinggi Dan ini Ada juga Sebaliknya Orang Kadang-kadang Ingin Berbangga-banggaan Dengan Megahnya Pernikahannya Nikah Berapa Dengan Mahar 2 miliar Misalnya Pada Kesepakatan 2 juta Aja Misalnya Terus Mana yang Dibayarkan 2 miliar Apa 2 2 juta 2 miliar Dibayarkan Diuntungkan Oleh Wanita Yang diuntungkan Kalau Seandainya Tidak ada Persaksian Tidak ada Persaksian Maka Mahar itu Yang disebutkan Yang dipotokan Tetapi Kalau ada Persaksian Ada saksinya Ketika terjadi Kesepakatan Maka Diambil Yang disepakati Yang disepakati Kemudian Bolehkah Mahar tersebut Dikredit Misalnya Ulun nih Anda kawin Ulun anak pian Pian minta Maharnya 30 juta Ulunnya Hanya Bisi duit 15 juta Sisa 15 juta Lagi Ulun Becari Behimat Becari Tapi Kaukah Nikah Bolehkah Seseorang Mengasih Maharnya Separuh Separuh Belakangan Maka Jawabannya Boleh Boleh Seseorang Mengasih Maharnya Separuh Di dalam Akad nikah Separuh Nanti Dilunasi Kapan Dilunasinya Ustadz Kalau Tidak ada Kesepakatan Antara Sang Mertua Atau Sang Wanita Dengan Laki-laki Ini Tidak ada Kesepakatan Tidak ada Batas Waktunya Maka Tidak ada Batas Waktu Untuk Membayari Mahar Ini Kapan Dia bisa Maka Dia bayari Tidak ada Batusan Maka Tidak boleh Seorang Wanita Menuntut Ayo Bayar Mahar Ikam Masih Tuh Utang Banyak Misalnya Maka Tidak ada Berhak Seorang Wanita Menuntut Maharnya Sang suami Kenapa? Karena berdasarkan Hadis Nabi Sallam Kata Nabi Sallam Sesungguhnya Syarat yang paling Berhak Yang kalian Penuhi Untuk Menghalalkan Kemaluan Tersebut Pernikahan Tersebut Adalah dalam Masalah Pernikahan Syarat yang harus Yang berhak Dipenuhi Adalah syarat Pernikahan Maka Ketika Seorang Suami Bersyarat Dengan Mertuanya Bahwasannya Dia bisa bayar 15 juta Kemudian Sisanya Dia mau cicil Kalau ada uang Dan tidak ada Batasan Apa? Waktunya Maka tidak ada Hak Baik itu Bagi sang ayah Ataukah bagi Sang istri tersebut Meminta terus Meminta untuk Dibayar segera Tidak ada hak Sampai laki-laki ini Dimudahkan untuk Membayar Makanya Kalau seandainya Datang Calon Menantu Kemudian Karena mampu bayar Maka tentukan Berapa bulan Berapa tahun Kalau seandainya Seorang tersebut Meminta hak-haknya Sebagai seorang Suami Sebagai seorang Istri aku Taip Kemudian Kalau seandainya Mahar tersebutnya Boleh diakhirkan Taip Kapan seorang wanita itu Berhak mendapatkan Mahar itu secara sempurna Maksudnya Kapan Mahar itu Dimiliki oleh seorang wanita Kapan dia berhak Memiliki Mahar tersebut Secara sempurna Kata para ulama Mahar itu Dimiliki oleh seorang wanita Secara sempurna Ketika Pertama Jika suami tersebut Meninggal Jika sang suami Meninggal Walaupun dia tidak Menyentuh istrinya Walaupun dia tidak Menyentuh Istrinya Suaminya meninggal Maka sang wanita Itu berhak Mendapatkan Mahar itu Secara Secara utuh Walaupun dia tidak sentuh Sebagaimana Hadis Nabi SAW Peristiwa Bahwasannya Hadis Cerita tentang Masalah Abdullah Ibn Ibn Mas'ud Menyebutkan Disitu Ada seseorang Menikah Kemudian Dia belum Menyentuh Istrinya Kemudian Dia meninggal Ditanyakan Peristiwa ini Kepada Nabi SAW Kemudian Rasulullah Menjawab Kata Nabi SAW Maka bagi wanita ini Sedekah Atau Mahar Seperti Maharnya Wanita Wanita Maka Wanita Jika seandainya Dia belum disentuh Tetapi Dia sudah menikah Suaminya meninggal Maka dia berhak Mendapatkan Mahar tersebut Ya misalnya Orang menikah Akad nikah Suaminya Pas melihat Isterinya Begitu cantik Meninggal Sakit jantung Misal Kemudian Sang istri tersebut Belum disentuh sama sekali Belum disentuh sama sekali Sama Suaminya Maka Maharnya besar Karena Wanita terpandang Ya maharnya mungkin 100 juta Atau 200 juta Misalnya Maka Berhak Wanita tersebut Mengambil mahal tersebut Maka tidak boleh Keluarga suami Kan belum disentuh Belum diapapandang Kalau suami sudah meninggal Ya Maka wanita tersebut Berhak Dia mengambil Mah Mahal tersebut Kemudian yang kedua Keadaan kedua Seorang wanita Dia berhak Mengambil mahal tersebut Secara utuh Ketika Dia sudah Disentuh oleh suaminya Disentuh dalam hal ini adalah Berjima Maka Dia berhak Mengambil semua Semuanya Dan ini berdasarkan Kesepakatan para Tarafukoha Yang jadi masalah Yang jadi masalah adalah Seorang suami Belum menyuntuh Istrinya Belum menyuntuh Istrinya Dia masih hidup Tetapi Dia berkhaluat Berduaan Di kamar Tapi dia tidak sentuh Istrinya Belum menyuntuh istrinya Akibat Berpender Sekalinya Apa Sama-sama masih muda Bahannya Cocok Jadi bini langsung Talak aja Misalnya Dan dia belum sentuh Istrinya Tetapi Dia berkhaluat Sudah dengan Istrinya Di dalam kamar Apakah Sang istri tersebut Berhak Dia mendapatkan Mahar Ataupun Dia tidak berhak Mendapatkan Mahar Terjadi khilap Di kalangan para ulama Yang rajih Yang benar Bahwa saya Sang istri tersebut Berhak Dia mendapatkan Mahar Maka Berhak Dia mendapatkan Mahar tersebut Karena berdasarkan Fiman Allah Kata Allah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kalian Mengganti Suwa Istri Istri yang lain Kemudian Kalian telah Memberikan Kepada Istri-istri tersebut Mahar yang Begitu banyak Maka Janganlah Kalian Mengambil Mahar itu Kembali Kata Allah Apakah Kalian akan Mengambilnya Secara Buhtan Secara Tuduhan Dengan Menuduh dia Dengan tuduhan Pausuh Sesungguhnya Ini adalah Dosa yang Nyata Terus Kata Allah Bagaimana Kalian Bisa Mengambil Harta tersebut Maha tersebut Sesungguhnya Kalian sudah Melakukan Abda Abda Itu adalah Seseorang Berkhaluat Atau dia Menyentuh Atau tidak Menyentuh Kalian Berduaan Sesama Kalian Bagaimana Kalian bisa Mengambil Kata Allah S.W.T Kemudian Juga Ijma'nya Para Khulafa Ijma'nya Para Khulafa Rasidun Sebagaimana Dinukil oleh Zurarah bin Awfa Khulafa Rasidun Mengatakan Bahwasannya Khulafa Rasidun Itu Abu Bakar Umar Rasman Ali Maka ini Kalau Sekuat-kuat Ijma' Kalau Ijma' Khulafa Rasidun Ijma' yang Luar Biasa Ijma' Yang Luar Biasa Ijma'nya Para Khulafa Kenapa Ijma' Khulafa Rasidun Apa mereka Katakan Kata mereka Barang siapa Orang Yang Sudah Menutup Pintu Kamarnya Dan Mengulurkan Tirainya Maka Kata Para Khulafa Rasidun Maka Wajib Wanita Tersebut Menerima Mahari Maka Kata Khulafa Rasidun Sekedar Dia menutup Pintunya Kemudian Dia tutup Pintu Sitar Tersebut Maka Sudah Cukup Itu Bagi Wanita Mendapatkan Mahari Seutuhnya Dan Ini Ijma' Dinukil Oleh Zura' Rabin Awfa Ijma' Para Khulafa Rasidun Oleh Karena Itu Seseorang Laki-laki Harus Mengasih Mahari Tersebut Secara Utuh Walaupun Dia talak Istrinya Tetapi Dia sudah Berduaan Bekhaluah Sama Istrinya Maka Dia wajib Kasih Mahari Istrinya Taib Kita lanjutkan Pada Hadis Berikutnya An Abisalamah Ibn Abdurrahman Radiyallahu Anhu Anhu Saat Aishah Zawj An-Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kam Kana Sadaqu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Kala Kana Sadaqu Liyazwaji Sintay Ashat Uqiyatan Wa Nashan Kala Atadri Manash Qal Qutula Qalat Nisfu Uqiyatin Fatilka Hamz Miat Dirhamin Fahada Sadaqu Rasul Allah Sallallahu Sallam Liyazwajihi Tawah Muslim Dari Abisalamah Ibn Abdurrahman Radiyallahu Anhu Bula berkata Aku bertanya Kepada Aisyah Isteri Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Berapa Banyak Mahar Yang diberikan Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Isterinya Maka Aisyah Pun menjawab Kata Aisyah Maharnya Yang berberikan Kepada Isterinya Sebanyak 12 Uqiyah Dan 1 Nash Maka Aisyah Pun bertanya Taukah Engkau Apa itu Nash Maka Aku Menjawab Aku Tidak Tahu Kata Aisyah Nash itu Adalah Setengah Uqiyah Maka Kata Aisyah Fatil Kha Kham Sumi Ati Derham Maka Semuanya Itu Kata Aisyah Seluruh Maharnya Adalah 500 Derham Seperti Itulah Kata Aisyah Maharnya Rasulullah Sallam Yang beliau Berikan Kepada Istri Istrinya Hadis Ini Dikeluarkan Oleh Imam Muslim Pertama Hadis Ini Menjelaskan Tentang Mahar Kisaran Yang diberikan Oleh Nabi Sallam Kepada Istri Beliau Sahabat Ini Bertanya Bagaimana Berapa Maharnya Yang Nabi Berikan Kepada Istri Dijelaskan Oleh Aisyah Maharnya Adalah 12 Uqiyah Dan 1 Nash 1 Nash Itu Sama Dengan Setengah U Uqiyah Berarti 12 Setengah U Uqiyah Uqiyah Itu Uang Nilai mata Uang Perak Dengan Diibaratkan Dengan Dirham Maka 1 Uqiyah Itu Setara Dengan 40 1 Uqiyah Setara Dengan 40 Dirham Maka 40 Kali 12 Sama Dengan Lihat Kalkulator Dulu 408 80 Sedangkan Nash Sedangkan Nash Itu Setengah Dirham Tadi Kalau Dirham Satu Uqiyah 40 40 Dirham Maka Nash Setengah Uqiyah Berarti 20 Dirham Maka 480 Berapa 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 Sama Sama Dengan Kurang Lebih 3 Gram Perak 1 Dirham Sama Dengan Kurang Lebih 3 3 Gram Berarti Kalau 500 Dirham Berapa Peraknya 1,5 Kilo Itulah Maharnabi Ketika Beliau Menikah 1,5 Kilo Perak Sekarang Harga Perak Berapa Anda Barusan Melihat Kurang Lebih Dekat 11 Ribu Maka Kalau 10 Ribu Harga Perak Berarti Nabi Menikah Pada Saat Itu Kurang Lebih Berapa 15 Juta Pada Zaman Zaman Dahulu Banyak Ini Ini Pernikah Nabi S.A.W. Ini Maharni Yang Dibilikan Oleh Nabi S.A.W. Kepada Istrinya Tetapi Bukan Semua Istrinya Maharni Seperti Ini Kenapa Karena Sebagaimana Kita Jelaskan Tadi Di awal Sofiyah Maharni Dengan Cara Dibebaskan Seperti Pula Ummu Habibah Maharni Adalah 4.000 Dirham 4.000 Dirham Yang Diberikan Oleh Najasyi Seperti Pula Khadijah Juga Maharni Berbeda Tetapi Masuk Aisyah Ini Adalah Kebanyakan Istri Nabi Maharni Semacam Ini Maharni Semacam Semacam Ini Maka Disini Ada Berapa Faidah Yang Bisa Kita Ambil Bisa Kita Ambil Pertama Bahwasannya Nabi S.A.W. Ketika Beliau Menikah Beliau Juga Memberikan Mahar Mahar Yang Baharga Mahar Yang Baharga Dan Ini Sunnah Nabi S.A.W. Maka Seseorang Yang Memberikan Mahar Kepada Pasangan Pasangannya Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Adalah Bahwasannya Seseorang Juga Tidak Berlebihan Dalam Memberikan Mahar Tidak Memberikan Tidak Berlebihan Dalam Memberikan Mahar Kenapa Karena Wanita Itu Bisa Dilihat Dia Itu Baik Kepada Suaminya Dilihat Ketika Dia Meminta Mahar Kalau Seandainya Pas Keluarga Tersebut Meminta Mahar Banyak Sekali Mumpung Ini Orang Sugih Minta Yajak Si Dini Sugih Minta Yajak 200 Juta Ada Apa Maka Orang Itu Bisa Melihat Wanita Itu Dari Dia Meminta Mahar Ketika Dia Meminta Mahar Begitu Banyak Maka Itu Indikasi Indikasi Bahwasannya Wanita Tersebut Harus Betul Betul Dipenuhi Haknya Harus Betul Betul Dipenuhi Haknya Dan Bisa Jadi Dia Susah Untuk Mentoleransi Memahami Suaminya Ketika Suaminya Dalam Keadaan Susah Dan Semisalnya Maka Di antara Kebaikan Wanita Itu Dilihat Ketika Dia Meminta Mahar Maka Di awal Kebaikan Wanita Bisa Kita Lihat Ketika Dia Minta Mahar Tidak Mempermasalahkan Mahar Yang Dikasihkan Maka Ini Tanda Kebaikan Seorang Wanita Tanda Dia Siap Mealungi Bahtera Rumah Rumah Tangga Maka Seseorang Haknya Dia Meminta Mahar Tapi Dilarang Untuk Berlebihan Baik Kemudian Disini Juga Dijelaskan Bahwasannya Yang bertanya Ini Adalah Abu Salam Ibn Abdul Rahman Beliau bertanya Kepada Aisyah Dan Aisyah Menjawab Maka Suara Wanita Itu Bukan Aurab Maka Wanita Ketika Bertanya Itu Boleh Wanita Pun Menjawab Itu Boleh Suara Wanita Bukan Aurab Tetapi Dilarang Wanita Melembut Lembutkan Suara Suaranya Apalagi Dia Berbicara Bersama Laki-laki Yang bukan Makram Atau Dia bertanya Di forum Atau Dia Ada yang Lepon Kemudian Dia Jawab Misalnya Maka Tidak Boleh Dia Melembut Lembutkan Maka Harus Tegas Wanita Tersebut Kalau Ada Laki-laki Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Apa Tegas Tidak Boleh Dia Melembut Lembutkan Karena Laki-laki Itu Mudah Terfitnah Laki-laki Itu Kadang-kadang Dia Tidak Melihat Wajah Wanita Mendengar Suaranya Sudah Membayangkan Cantiknya Luar Biasa Apalagi Dilenggok-lenggokkan Suara Suaranya Fitnah Bagi Laki-laki Maka Suara Wanita Pada Asalnya Bukan Aura Tetapi Seorang Wanita Juga Harus Dia Memperhatikan Ketika Dia Berbicara Menimbulkan Fitnah Maka Jangan Berbicara Ketika Dia Berbicara Misalnya Dia Akan Melembutkan Suaranya Maka Jangan Maka Tidak Boleh Dia Menimbulkan Suara Suaranya Kemudian Yang Ketiga Pak Idah Yang Bisa Diambil Dari Hadis Ini Bahwasanya Para Salafus Salah Mereka Luar Biasa Dalam Mencari Ilmu Bapak Ibu Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang Itu Dijadikan Seorang Muslim Itu Hidayah Yang Luar Biasa Kita Dijadikan Seorang Muslim Itu Hidayah Yang Luar Biasa Karena Tidak Semua Orang Menjadi Orang Muslim Kemudian Dari Muslim Ini Dipilih Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Antum Mengenal Sunnah Ini Ne'mat Lagi Ne'mat Yang Luar Biasa Karena Tidak Semua Orang Muslim Mengenal Sunnah Kemudian Dari Orang Yang Mengenal Sunnah Ini Ada Sebagian Orang Dipilih Lagi Allah Subhanahu Ta'ala Yang Menjalankan Sunnah Karena Tidak Semua Orang Yang Mengenal Sunnah Itu Menjalankan Sunnah Nabi S.A.W Kadang-kadang Dia tahu Sunnah Jenggot Itu Kadang-kadang Boleh Dicukur Dicukur Iman Masih Lemah Tahu Jadi Wajib Tapi Masih Lemah Iman Maka Tidak Semua Orang Bisa Menjalankan Sunnah Dia tahu Ini Sunnah Kemudian Dari Orang Yang Menjalankan Sunnah Tidak Semuanya Berilmu Hanya Sebagian Orang Saja Yang Hadir Di Majlis Ilmu Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datang Ke Majlis Ilmu Maka Ini Nikmat Di Atas Kenikmatan Orang Bisa Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Sunnah Maka Ini Nikmat Di Atas Kenikmatan Tidak Semua Orang Bisa Mendapatkan Nikmat Ini Karena Menuntut Ilmu Ada Kelezatan Orang Menuntut Ilmu Ada Kelezatan Bukan Apa Kelezatan Dalam Mengambil Proses Ilmu Orang Ketika Menuntut Ilmu Kelezatannya Ketika Proses Semacam Ini Belajar Disitulah Kelezatan Bukan Hasilnya Maka Proses Menikmati Ilmu Itulah Yang Disitu Orang Mendapatkan Kelezatannya Sama Seperti Antum Ketujuh Lihat Sepak Bola Orang Ketujuh Lihat Sepak Bola Pertandingan Melihat Ini Tegang Isuk Tonton Sudah Tahu Hasilnya Karena Dia Tidak Menikmati Beda Orang Candu Bola Dia Malah Lebih Senabah Ketika Main Main Bukan Hasilnya Kenapa Di proses Dia Mendapatkan Seperti Itu Orang Menuntut Ilmu Orang Menuntut Ilmu Itu Prosesnya Yang Ketika Dia Mencari Ilmu Itulah Disitu Kelezatannya Maka Disitu Kenikmatan Dan Tidak Semua Orang Yang Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Ini Maka Kalau Kita Dimudahkan Dalam Menuntut Ilmu Maka Segera Kita Usahakan Diri Kita Mengambil Ilmu Tersebut Maka Kita Ini Usia Sudah Tuhan Maka Usia Kita Yang Tuhan Ini Mungkin Kebanyakan Kita Usianya Ada 20 Ke Atas 30 Ke Atas Kata Nabi Umur Umat Itu Antara 60 Sampai 70 Maka Saya Tidak Melihat Amalan Yang Paling Bagus Pada Zaman Sekarang Ini Adalah Kecuali Kita Menuntut Ilmu Dan Berbuat Baik Itu Amalan Karena Orang Yang Waktunya Banyak Kosong Tidak Disibukan Dengan Kebaikan Tidak Disibukan Dengan Menuntut Ilmu Maka Pasti Waktunya Akan Pergi Sia Sia Imah Kepada Perkara Yang Mubah Atau Perkara Yang Makru Atau Perkara Yang Haram Maka Kita Manfaatkan Waktu Kita Sebanyak Banyaknya Kita Menuntut Ilmu Kena Ibadah Dan Kata Sia Islam Di Dunia Ini Ada Surga Siapa Yang Tidak Pernah Merasakan Surga Dunia Maka Dia Tidak Pernah Merasakan Surga Akhirat Surga Dunia Orang Mendapatkan Kenikmatan Kelezatan Dalam Beribadah Kepada Allah Menuntut Ilmu Itu Bagian Dari Ibadah Bahkan Ibadah Yang Sangat Agung Makanya Faidah Yang Luar Biasa Disebutkan Oleh Para Ulama Allah Subhanahu Nabi Sallam Ketika Mengatakan Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Disebutkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Ketika Nabi Mengatakan Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Sahhal Allah Lahu Bitar Ila Jannah Kata Nabi Sallam Barang Siapa Berjalan Menuntut Ilmu Maka Allah Mudahkan Jalan Baginya Kesuruh Kata Para Ulama Lihat Hadis Ini Berbentuk Nakirah Fisi Yakil Isbat Bentuknya Nakirah Itu Umum Dalam Bentuk Penetapan Bukan Peniadaan Ini Ketika Dalam Bentuk Penetapan Ini Mencakup Faidahnya Keumumannya Jadi Orang Menuntut Ilmu Itu Kata Nabi Sallam Ketika Diatak Majlis Ilmu Paham Kada Kada Paham Yang Dia Dengarkan Selama Dia Datang Di Majlis Ilmu Maka Dia Mendapatkan Keutamaan Tersebut Dimudahkan Jalan Kesurga Karena Ada Orang Duduk Majlis Ilmu Boreng Ada Orang Duduk Di Majlis Ilmu Menghayal Ada Orang Duduk Di Majlis Ilmu Macam Macam Ada Yang Mencatat Macam Macam Orang Duduk Majlis Ilmu Ada Orang Duduk Di Majlis Ilmu Ilmu Ada Yang Serius Macam Macam Orang Ketika Hadir Di Majlis Ilmu Dan Antum Lihat Tetapi Apa Apakah Nabi Membatasi Orang Yang Guring Di Majlis Ilmu Kadang Dapat Padillah Ini Tidak Orang Yang Paham Di Majlis Ilmu Kadang Dapat Padillah Ini Kadang Nabi Allah Mudahkan Jalan Bagaimana Perbentuk Antum Menuntut Ilmu Tak Halang Terbujur Sumbalit Datang Di Masjid Maka Antum Dapatkan Pahala Selama Antum Di Majlis Ilmu Dan Ini Subhanallah Tidak Ada Fadillah Semacam Antum Di Dalam Sholat Saja Khusuk Kurang Maka Berbeda Dengan Khusuk Orang Yang Sempur Sempur Lebih Tinggi Pahala Pahalanya Tapi Orang Menuntut Ilmu Pahalanya Sama Allah Bergenjaran Surga Baik Ini Yang Ngantuk Baik Ini Yang Kada Makas Sama Maka Yang Membedakan Itu Cuma Niat Niat Seseorang Maka Macem-macem Ada Orang Niat Duduk Majlis Ilmu Itu Mengikuti Trend Rami Kajian Empat Kajian Sunyi Kajian Empat Kajian Ada Orang Semacam Itu Menuntut Ilmu Ada Orang Bujur Belah Belajar Maka Niat Saja Membedakan Membedakannya Ada Hasil Di Majlis Ilmu Tersebut Allah Mudahkan Bagi Jalan Ke Surga Mungkin Itu Saja Yang Dapat Lu Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Ya Paling Melangkah Melangkah Pertama Masalah Sudah Kesepakat Mahar Sama Calon Mertua Ternyata Pas Balik Ke Rumah Berapa Maharnya 50 Juta Kenapa Kelarangan Itu Karena Cocok Kan Bisa Jadi Demikian Tawar Lagi Boleh Tidak Menawar Maka Boleh Negosiasi Negosiasi Dengan Kalau Untuk Apuan Ulun Apa Namanya Kada Bisi Duit Semacam Ini Kebanyakan Maka Boleh Tidak Masalah Kalau Seandanya Dia Ridha Dengan Penawaran Antum Tidak Masalah Tapi Seandanya Tidak Ridha Maka Kalau Antum Lanjut Lanjut Kalau Tidak Sudah Kemudian Yang Kedua Masalah Melangkahi Melangkahi Kakak Kakaknya Belum Kawin Kemudian Apa Itu Boleh Apa Tidak Tidak Ada Masalah Kalau Kakaknya Belum Dapat Jodoh Adiknya Dapat Jodoh Jangan Sampai Kakaknya Belum Kawin Akhirnya Bodo Dua Kawin Maka Bisa Jadi Akibat Orang Tua Memudahkan Nikah Adiknya Tersebut Dimudahkan Nikah Kakak Kakak Dan Itu Kita Cari Keberkahan Kadang-kadang Orang Tidak Sadar Bisa Jadi Orang Ini Masya Allah Nikah Adiknya Kemudian Dia Cerita Sama Temannya Keluarga Ini Masya Keluarga Yang Baik Apa Macam Kemudian Orang Berdata Maka Itu Keliru Orang Mengatakan Jangan Dulu Nikah Adiknya Nikah Dulu Kakaknya Maka Orang Tua Ya Boleh Saja Orang Tua Demikian Tetapi Jangan Sampai Kalau Orang Tidak Menikahi Kakaknya Kadang Dikawinkan Adik Adiknya Bisa Jadi Orang Kakak Itu Mendapat Keberkahan Akibat Adiknya Itu Mendapatkan Jodohnya Wallah Ada lagi Main Si Din Paling Keras Ter zwang Oh Terwarn prze Misalnya Tanya Keputus Ya Sepakat Gimana Ada logika Oleh Kelasaan Terhadap Tari Di Pemir Ada Pemir Ada Salam Amat Ya Lotika Lagi Tari 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 Mas Tari Di Lagi Apakah mengalahkan dengan ketawaan tua atau 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 ketawaan tua Kemudian, ya keduaannya, beri pajaan teman-teman, satu jawaban Pertanyaan, pilihan si A ini berlaku-laku ini, karena dia berlaku-laku ini gitu kan Kalau kita ingin tahu dulu, tapi laku ini tidak ada Ruta 30 Juta Sementara, yang tidak Ruta 30 Juta ini sesuai pampuan Entah sejuta saja, sejuta saja, itu ada pampuan Tapi dalam artinya, laku-laku ini senang juga Ternyata, logikanya, prospek yang kalau guru ini tadi Bagi-bagi, berharginya bergini, tapi bisa dijelis itu Sementara, ya setelah, habisnya dimulai keadaan itu Apakah mengalahkan itu? Sementara-sementara, setelah berupaya beruntah dan beruntah dan beruntah Supaya tidak beruntah, karena jauh-jauh beruntah dan beruntah Jadi, pertanyaan pertama adalah masalah tentang orang maharnya Ruta 30 Juta Meminta dambut untuk uang Kemudian laki-laki ini berpikir, sudah sama antaranya ada emas, maka sudah cukup Ruta 30 Juta semacam itu Kemudian terjadi persengketaan, misalnya ya Kata abahnya, mana duitnya Ruta 30 Juta, ini emas, ini berapa gram? Misalnya Maka, yang harus diluruskan dulu, apakah antaran itu bagian dari mahar? Maka antaran itu bukan mahar Kecuali, terjadi kesepakatan bagian dari mahar itu adalah antaran Maka, pada asalnya antaran itu bukan mahar Maka, kalau tidak ada kesepakatan, maka antaran itu bukan mahar Sehingga, ketika sang suami, ketika terjadi kesepakatan Ruta 30 Juta Walaupun maharannya, kalau dihitung-hitung, itu biasanya lebih banyak dari maharannya Antarannya Ruta 30 Juta Walaupun dihitung-hitung, antarannya itu lebih dari Ruta 30 Juta, maka tidak Maka, dia harus bayar maharannya itu Ruta 30 Juta Karena antaran itu bukan mahar, kecuali terjadi kesepakatan Bahwasannya antaran itu bagian dari mahar Maka, kalau terjadi persaingkitan semacam ini, maka harus sang laki-laki membayar uang-uang tersebut Yang disepakati Ruta 30 Juta Kemudian, soal yang kedua Masalah, ingin menikahi seorang wanita, guru Kemudian, maharannya larang Tetapi, kedepannya bagus wanita ini bisa mendidik anaknya dan semisanya Kemudian, ada yang satu lagi Bukan profisinya guru semacam itu Maharnya murah 5 juta Mana dipilih laki-laki? Milih yang mana? Maka, tentu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW Pertama, dia pilih agamanya Mana dari dua tersebut yang bagus agama? Agamanya Kalau yang bagus adalah guru, maka ambil yang guru Kalau yang bagus adalah yang bukan guru, maka ambil yang bukan guru Tentu setelah apa? Kita sesuai dengan kariteria sang wanita Wanita tersebut cantik Dia menjadi cantik, sudah sesuai Dia lihat, dia nazar Maka, dilihat terakhir itu adalah agamanya Kalau seandainya agamanya Bagus yang guru itu, maka ambil yang guru Tidak ada masalah mahar tersebut Karena itu haknya dia Mencari meminta mahar yang tinggi Kalau seandainya yang bagus itu adalah agamanya Yang bukan guru, maka ambil yang bukan Bukan guru Wallahu'ala Ya 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 Pertama, perkataan bahwasannya antaran atau anjuran, apa jujuran itu bukan bagian dari syariat, ini tidak benar juga tidak tepat juga karena nanti, ya, Nabi SAW pernah terjadi, ya, kata Nabi SAW wanita mana saja yang dinekah dengan mahar atau diberikan hadiah, seperti zaman dulu itu, ada juga sistem orang memberikan antaran memberikan antaran, sistem memberikan antaran karena Nabi SAW mengatakan, wanita mana saja yang dikasihkan sodak atau diberikan hadiah haba maka, ini menunjukkan bahwasannya antaran itu ada bukan dia bertentangan dengan syariat dan itu ditakrir oleh Nabi SAW tapi permasalahannya apakah dia mustahab atau mubah boleh, ini permasalahannya kalau bertentangan dengan syariat, ya tidak karena ditakrir oleh Nabi SAW maka sebetulnya dia sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang yustahab bukan sesuatu yang disunnahkan tapi sesuatu yang boleh maka boleh saja seorang ketika menikah kemudian mengasih antaran jujuran dan ada masalah ya tetapi kita mengatakan itu sunnah, ya tidak insyaAllah ya tidak sampai ke sunnah dan juga tidak bukan dikatakan tidak sesuai dengan syariat karena perkara itu ada pada zaman zaman dulu dan ditakrir oleh Nabi SAW maka antaran jujuran itu boleh tidak ada masalah ketika seorang menikah Allah ada lagi yang lain? ya silahkan selamat menikah 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 maka menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah dengan penikah selamat menikah takut menikah takut jadi miskin takut jadi takut jadi kalau menikah ke Jeku ini 10 juta kawin mongkosinya 7 juta sebulan 3 juta sisa aku takut dia miskin ini yang dimasukkan dalam A ya maka tidak bertentangan sebetulnya ini menjelaskan kalau ada kecukupan ya maka berpuasa kenapa anda kawin orang tua tidak bisa di duit sedangkan wanitanya minta 10 juta duit kan ada bisik 100 ribu jangan ada bisik ya kia bahandak apakah kawin maka dia besar bersabar dengan cara berpuasa ya dia berpuasa adapun kalau dia menikah kalau seandainya orang tersebut ada sudah kemampuan dia menikah maka jangan takut pak pakir jangan takut pakir maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkannya ya karena nikah itu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan seseorang merasa tidak mampu untuk memberikan nafkah ya kepada istrinya maka itu keliru besar ya apalagi seorang suami berdalih bahwasannya uluni kada dibisi gawian ustadah kada kawin memberikan nafkah maka tidak benar ya maka seorang itu berusaha-berusaha pasti mendapatkan rejeki tidak mungkin dia tidak mendapatkan rejeki wa ma min da batin fil ardi illa alallahi rizquha tidak ada binatang melata di muka bumi ini ya kecuali Allah sudah tetapkan rejeki rejekinya maka seseorang jangan takut dia tidak bisa mengongkosi anak dan istrinya maka orang itu kalau sudah punya niat ya punya niat insyaallah mudahkan itu yakin maka pentingnya kita itu dalam mencari orang itu susah berhusnudzan dalam mencari rejeki makanya diperlukan husnudzan itu ketika mencari rejeki karena manusia ini sifatnya kalau dia tidak melihat apa yang di depannya berupa duit kadang percaya ini dapat duit ya kalau ini kadang melihat itu sifat manusia pas dia dapat duit alhamdulillah bersunudzannya tinggi setelah itu tapi sebelumnya dia susah bersunudzan ini salah orang itu bersunudzan sama Allah subhanahu wa ta'ala maka antum berusaha bersunudzan maka biarkan Allah yang mengatur caranya tidak usah pusing kita berusaha maksimal usaha kita berdoa kepada Allah maka biarkan Allah mengatur caranya rejeki itu sampai kepada kita maka dan ini terbukti dan itu janji Allah Allah tidak mungkin mengikari janji janjinya maka orang kalau menikah ingin menikah menikah takut tidak apa namanya tidak bisa mengongkosi maka tidak benar maka pasti Allah mudah mudahkan wallahu alam mungkin ini saja dapat untuk sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dan doa kompetan majlis subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati